Makasar, kita bergeser ke Merauke. Selamat siang, Jessica. Cerita menarik apa dari Merauke siang hari ini? Baik, merci dan juga pemirsa. Selamat siang. Dari Tugu Lingkaran Brawijaya Merauke, Papua Selatan, untuk cerita Nusantara kami memiliki dua informasi menarik bagi Anda. Polsek Merauke menangkap seorang pria yang dilaporkan melakukan dengsa bulan terhadap sejumlah anak di Merauke, Papua Selatan. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus mengancam menyebar foto bugil milik korban. Pria berinisial M ini ditangkap setelah kepolisian sektor Merauke kota mendapat laporan dari warga karena menyetubuhi anak di bawah umur. Menurut Kapolsek Merauke, M menjalankan aksinya dengan mengedit foto korban seolah-olah korban sedang bugil, lalu mengancam akan menyebar foto korban. Agar tidak disebar, pelaku meminta korban mengirim foto asli saat korban sedang tak mengenakan pakaian. Karena takut dan tanpa pengawasan orang tua, korban menuruti permintaan pelaku. Aksi pelaku tak berhenti sampai di situ. Mendapat foto korban yang asli, pelaku kembali mengancam untuk menyebar foto tersebut jika korban tak datang menemuinya di kamar kos pelaku. Karena ketakutan, korban menuruti segala permintaan pelaku, hingga korban disetubuhi oleh pelaku. Sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian. Di mana pelakunya adalah Mr. M. Di sini kami kenakan Undang-Undang Pelindungan Anak untuk korban sendiri. Itu yang membuat laporan awalnya dari satu korban berlaporan. Namun hasil pemeriksaan kepada tersangka mengaku bahwa sudah tiga korban dan seluruhnya di bawah anak yang sudah disetubuhi. Namun informasi yang kami dapatkan juga dari informasi masyarakat yang ada bahwa sebetulnya korban bukan hanya tiga yang disetubuhi. Ada menyampaikan juga sejumlah tujuh korban seberlunya. Dari pengakuan pelaku, sudah ada tiga anak yang menjadi korban pelaku. Namun, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut karena informasi yang diterima pihak kepolisian ada sekitar tujuh orang anak yang menjadi korban pelaku. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan